Ya salam, selamat pagi sahabat Gloria, kita senang berjumpa kembali dalam acara satu jam bersama Renungan Harian dan kita akan mempercaya begitu banyak hal yang Tuhan berikan hidupan kita, begitu banyak berkeberkat Tuhan melimpa hidupan kita bahkan pagi hari ini kita kembali bersama-sama dalam acara ini, kita ingin berbagi satu nilainya apa yang Anda dapatkan di saat Anda tadi pagi, bersaat terju, dan mungkin Anda mendapatkan sesuatu sehingga Anda boleh bagikan pagi hari ini sehingga itu menjadi berkat buat kita semuanya dan biarlah pagi hari ini kita bersama-sama ingin lebih dalam lagi datang kepada Tuhan, memuji muliakan Tuhan bahkan kita belajar akan beranfa firman Tuhan dan biarlah pagi hari ini kita sungguh-sungguh siapkan hati kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan mari siapkan hati kita untuk boleh bersama-sama datang kepada Tuhan, mari kita berdoa Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini terima kasih buat anugerah Tuhan yang tidak pernah ternilai di depan kami hari demi hari kami boleh lewati hingga sampai hari ini ada semenikan anugerahmu Tuhan pagi hari ini kami sungguh bersyukur Tuhan jika Tuhan boleh izinkan kami, boleh bersama-sama dalam acara satu jam bersama renungan harian walaupun jarak memisahkan kami Tuhan, tetapi melalui daring Tuhan, melalui sum ini Tuhan kau persatukan kami Tuhan, kami rindu Tuhan bila pagi hari ini kami bersama-sama tepat Tuhan tunduk kepadamu Tuhan, kami ingin mendengarkan isi hatimu Tuhan, apa yang Tuhan ingin sampaikan kehidupan kami dan kami ingin juga berbagi Tuhan apa yang kami dapatkan saat kami perenungan tadi pagi Tuhan bila ini menjadi kekuatan buat iman kami, satu nilainya Tuhan, saling menopong Tuhan Bapak, serpahi Tuhan, acara ini dari awal, tertengahan, hingga akhirnya dalam tanganmu Tuhan kami juga serahkan setiap latihan yang pakai, handphone, laptop, sinyal, listrik, semuanya Tuhan kiranya semua dalam kendalimu Tuhan dan kami juga berdoa terutama untuk Bapak Heman Tuhan yang akan menseringkan mari Bapak urapi hambamu Tuhan, sehingga setiap kami, kami boleh mendapatkan sesuatu Tuhan dari Engkau Tuhan melalui Pak Heman di Tuhan, sehingga kehidupan kami makin bertumbuh, berbuah dan berakar untuk kemuliaan namamu Tuhan terima kasih Bapak, ini waktu murah kudus Engkau sendiri yang melalui kehidupan kami dan kami siap untuk lebih dalam menaiki dalam acara satu jam bersama renungan harian pagi hari ini dalam nama Yesus kami akan mulai acara ini Haleluya, amin Ya, pagi Bapak Ibu, mari pagi hari ini kita siapkan hati kita kita akan memuji Tuhan dan kita akan percaya dan kita akan pujian ini menjadi doa kita pagi hari ini datang kepada Tuhan ya, begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita mari kita akan pujian ini sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku Tidak ada kau ingat lagi pelanggaranku sejauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku tiada kau perhitungkan kesalahanku betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan Tuhan tak kau pandang hintah hati yang hancur ku berterima kasih kasih kepadamu ya Tuhan pengampunan yang kau beri kulikanku Tuhan Tuhan ku berterima Tuhan pengampunan pengampunan yang kau beri kulikanku pengampunan pengampunan yang Tuhan berikan memulihkan kami kita sadar kita sadar sebagai manusia yang penuh tiga pagi pagi hari ini kita bersama-sama melengongkan hati kita membuka diri kita untuk izinkan Tuhan berbicara melalui apa yang kita dengar pagi hari ini kita akan bersama-sama menyimak dalam audio renungan harian pada pagi hari ini merisakan hati kita bersama-sama bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14 saya akan membacakan sebagian daripadanya ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini Ya Allah aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain bukan perampok bukan orang lalin bukan pejina dan bukan juga seperti pemungut cukai ini aku berpuasa dua kali seminggu aku memberikan sepersepuluh dari segala penghasilanku tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh bahkan ia tidak berani menengadah ke langit Melainkan ia memukul dirinya dan berkata Ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini pendengar yang mengasihi pendengar yang mengasihi Tuhan yang berdosa ini Renungan hari ini berjudul Farisi modern bertahun-tahun ketika membaca perumpamaan Yesus mengenai doa orang Farisi dan pemungut cukai saya menempatkan diri sebagai pemungut cukai saya tidak banyak melakukan pelanggaran besar di sisi lain sering saya merasa telah berdoa memohon pengampunan atas semua dosa saya tanpa menyebutnya secara jelas dan spesifik belakangan saya baru menyadari bahwa yang saya akui sebenarnya dosa yang cukup aman saya menempatkan diri sebagai pemungut cukai karena merasa diri baik-baik saja di hadapan Tuhan kenyataannya saya adalah Farisi modern Tuhan menyadarkan saya bahwa sesungguhnya saya patut dikasihani tatkala memberanikan diri memeriksa perilaku dan hati harus saya akui bahwa dosa saya tidak terhitung banyaknya kelicikan hati membuat saya mudah berkelit membela diri dan menyembunyikan banyak dosa mengambil posisi sebagai pemungut cukai adalah salah satu cara menyembunyikan diri doa saya tidak tulus dan menjadi sarana untuk membenarkan diri di hadapan Tuhan hanya oleh belas kasihan Tuhan saja selama ini hidup saya tetap terpelihara dalam Tuhan doa pengakuan dosa seharusnya didasarkan pada malu takut dan rasa bersalah kepada Allah yang Maha Kudus tiada apapun yang dapat kita banggakan di hadapan Tuhan di lain pihak ia menghargai hati yang hancur penuh penyesalan dan keinginan kuat untuk bertobat tiada usaha apapun yang kita dapat lakukan untuk menghapus dosa kita pengampunan dan belas kasihan Tuhan lah satu-satunya yang membebaskan kita dari segala dosa mari menghampiri Tuhan dengan pengakuan dosa disertai rasa sesal mendalam untuk memohon belas kasihan yang mengampuni kita iya kita sudah sama-sama mendengarkan audio Renungan Harian pada pagi hari ini dan saya kira mempercaya Bapak Ibu tadi pagi juga sudah membaca bahkan dari perenungan firman Tuhan di Lukas 18 dan 9-14 itu juga ayat utama di Lukas 18 dan 13 dan pagi hari ini telah hadir bersama-sama kita yaitu Bapak Emanalia apa kabar Pak? selamat pagi baik selamat pagi terima kasih ya senang berjumpa dengan Bapak pagi hari ini dan salam sehat Pak ya kita bersyukur kalau pagi hari ini ya kita boleh bersama-sama untuk dalam acar satu jam bersama Renungan Harian ya saat pagi saya membaca ini sangat menarik sekali Pak ya mungkin diantara kami para pembaca Renungan Harian mungkin ingin lebih dalam lagi Pak ya melantar belakangi apa yang Bapak tulis pada hari ini sehingga itu boleh membuka awasan kami dan mungkin nanti rekan-rekan Bapak Ibu yang hadir mungkin diberkati mereka bisa sharing satu lainnya jadi itu Pak ya kami persidakan Bapak Eman untuk menyampaikannya kami persidakan Pak satu kali saya mengikuti kebaktian sambil merenung bagaimana ya kalau misalnya peruntaman ini diterapkan pada masa sekarang saya itu kebiasaannya adalah duduk di bangku kalau bisa paling belakang atau di belakang kalau hadir kebaktian jadi saya pikir saya ini mirip dengan pemunggu cukai yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam perupamaannya kan senang di belakang begitu ya jadi logikanya saya tidak termasuk orang yang sombong saya tidak ada sangkut pautnya dengan perupamaan ini tetapi ketika merendung lebih jauh saya merasa perumpamaan Yesus ini seharusnya juga berlaku buat kehidupan kita pada zaman sekarang kemudian saya mulai berpikir kembali jadi bagaimana ya seandainya Yesus itu hadir secara fisik dalam kebaktian yang saya ikuti apa yang kira-kira Yesus akan katakan tentang diri saya apakah Yesus akan memuji saya atau berkenan atas sikap saya selama ini sebagaimana yang saya pikirkan saya kemudian menyadari satu hal bahwa selama ini saya suka duduk di belakang karena menghindari sorot mata orang lain ya maklum saya itu orangnya introvert dan rada-rada rendah diri begitu lah ya jadi kalau orang introvert itu berinteraksi dengan orang lain itu tugas berat rada-rada penderitaan begitu tetapi ketika saya membaca membaca ulang bagian perikop ini saya pun terkejut sebab misalnya di pengantar lukas fasal 18 ayat 9 itu mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain jadi kalau begitu ini teguran untuk orang sombong lalu saya melihat kembali kata-kata pemungu cukai sebagaimana yang saya kutip untuk renungan ini untuk membuat perbandingan pemungu cukai itu mengatakan ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini waduh padahal saya jarang berdoa dengan sikap meminta belas kasihan Tuhan terkait dengan dosa-dosa saya lalu ketika membaca sikap pemungu cukai itu pemungu cukai itu berdiri jauh-jauh bahkan ia tidak berani menenggada ke langit tetapi dia memukul dirinya aduh ini yang sikap yang sebenarnya Tuhan inginkan tetapi saya berpikir lagi ini kan sebetulnya biasanya saya merasa menunjukkan sikap lemah seharusnya kalau berdoa kita bersikap sebagai anak yang memohon kepada Bapak dan sebagai anak saya jarang menghadap Tuhan dengan sikap dikasihani lalu untuk membandingkan diri dengan sikap orang farisi dalam perumahan ini saya pun mengamati sikap dan kata-kata orang farisi demikian Ya Allah aku mengutap syukur padamu karena aku tidak sama seperti orang lain bukan perompok bukan orang lalim bukan pecina dan seterusnya waduh waduh fix sudah saya memang orang sombong bukan lagi orang minder yang seperti yang saya bayangkan saya pun memohon ampun kepada Tuhan lalu memeriksa diri saya terus saya membayangkan kalau Tuhan tinggal di dalam diri saya pasti dia tidak betah melihat diri saya yang masih menyimpan banyak kekotoran dan tidak memohonnya untuk menguduskan saya dari setiap dosa yang spesifik terutama untuk dosa-dosa yang selama ini saya tidak berani akui terus terang selakanya makin berani saya mengakui makin banyak dosa yang terbuka dan itu rasanya sangat tidak nyaman meresahkan dari bagian firman ini saya semakin menyadari betapa Tuhan itu membenci sangat membenci sikap sombong sebaliknya ia sangat menerima dan menyukai sikap yang merendah apalagi ini di hadapan Tuhan yang menyambut hati yang siap mengakui dosa juga yang merasa bahwa sebetulnya kita ini orang yang patut dikasihani kita tidak layak sama sekali di hadapannya dan yang tidak layak memperoleh sekenap hak yang ia berikan bapakku saudara sekalian kiranya renungan dan refleksi singkat ini menjadi berkat bagi kita sekalian ya terima kasih Pak Heman ini benar sekali pagi hari ini kita melihat ada dua tokoh yaitu orang farisi dan pemungu cukai kalau terlihat orang farisi ini secara semata tampilnya tak melakukan hukum Tuhan tapi setungguhnya hidup dalam kepura-puraan atau kemenafikan Pak Heman beda dengan orang pemungu cukai walaupun dia tukang pajak bertugas menagih pajak dan kita tahu bahwa ini kan pengen dibenci di pemerintah Romawi jadi mereka itu semacam semacam orang berusaha najis dan lagi-lagi sebagainya tapi menarik bahwa disini dia justru sama-sama menyadari bahkan dia pun berdiri jauh-jauh bahkan dia tidak berani memenangkan ke langit itu pun doa mereka ini menarik sekali mungkin pagi hari ini Bapak Ibu telah dapat sesuatu pertolongan pagi hari mari kita bersama-sama berbagi kami persilahkan Bapak Ibu bisa raise hand langsung raise hand silakan Anda dan pagi hari ini kami akan memberi kesempatan Bapak Ibu boleh menyaringkan apa yang Anda dapatkan silakan Bapak Ibu silakan raise hand ya adakah Bapak Ibu jangan sia-siakan waktu yang indah ini kita bisa mendapatkan firman Tuhan yang indah kita ingin bisa berbagi bahkan kita bisa menyaringkan grup punya pengalaman atau mungkin ada sesuatu yang mungkin Bapak Ibu terbesit nah ini sesuatu yang memberkati nah ini mari bagikan supaya orang yang juga diberkati silakan Bapak Ibu silakan saya sangat setuju bahwa memberi kesediri itu penting sangat-sangat penting kalau mau berdoa kalau belajar dari Kain dan Habel itu Tuhan bilang aku aku mengindahkan Habel dan persembahannya jadi kalau Tuhan terima kita baru terima persembahan kita kalau Tuhan tidak terima kita biar bawah satu miliar juga maaf saja jadi saya setuju periksa diri ketika kita mau berdoa kita berdoa bersama di gereja kita menyanyi bersama-sama di gereja ya sama halnya ujian kita diterima atau tidak karena belajar dari Kain dan Habel tadi Allah Allah mengindahkan Yaakob dan persembahan Allah tidak mengindahkan Kain dan persembahan jadi kalau Tuhan terima orangnya barulah terima persembahannya kalau Tuhan tidak terima orangnya persembahannya juga jelas tidak diterima jadi saya setuju kalau sebelumnya harus terima kasih Pak ya terima kasih Pak buat pagi hari jadi intinya kita mengintropeksi di sini Pak ya lihat bagaimana kita biar apa yang kita doakan itu sungguh berkenan di hadapan Tuhan ya mungkin Bapak Ibu ada yang dapat sesuatu pagi hari yang lainnya kami persilakan ini menarik sekali ya silakan disini juga ada Pak Budi Pak Herianto dan Zah Pak Budi ada sesuatu Pak Budi mari Pak ingin berbagi pagi hari ini Pak Budi ya silakan Pak Budi ya pagi maaf saya bergabung ya hari ini baru ya karena ada link ya pengen coba ya sebenarnya sih saya mau mengikuti aja ya belum belum men-sharingkan aja belum men-sharingkan ya tapi dari konteks yang tadi disampaikan benar juga kemarin kebetulan saya merenungkan apakah kita perlu spesifik ya bergumul tentang kekurangan atau dosa kita perlu gak ya nyampein ke Tuhan dan saya refleksi ke belakang oh iya ya bahkan aku sering malah menutupinya dosaku aku tidak akui tidak aku sampaikan mohon belas kasihan Tuhan untuk mengubahku tapi aku menutupinya dengan segala aktivitas agama atau aktivitas rohani baik melayani baik dengan persembahan baik berbagi tapi aku sendiri belum menyelesaikan itu proses ya ya akhirnya saya merenungkan rasanya buat saya ya mungkin ya buat saya perlu ya kita mengakui dengan jujur di hadapan Tuhan aku punya kelemahan disini aku masih ada dosa aku ada kekurangan disini mohon belas kasihan Tuhan untuk mengubah pada saat itu kita berdoa itu persis seperti yang Pak siapa tadi yang menyampaikan renungan harian tadi ya benar Tuhan singkapkan Tuhan buka malu benar ya tapi ternyata langkah demi langkah Tuhan bisa ubah itu yang bisa saya sharingkan terima kasih terima kasih Pak Budi untuk sharingnya ya kita juga mengingat di 1 Yohanes 1.9 katakan jika kita mengaku dosa kita maka ia ada setia dan adil sehingga ia akan mengambil segala dosa kita menunjukkan kita dari segala kejahatan ya emang kuncinya keterbukaan ya Pak Heman tujur di hadapan Tuhan memengakui ya seringkali kita kan hanya dosa sudah sepintas saja tapi ada dosa mungkin kita sama ini nggak pernah mengakui Tuhan ya ya menarik sekali ya silahkan Bapak Ibu yang lainnya ini mulai menarik ya pembahasan kita pagi hari ini mungkin Anda melakukan sesuatu ya kami silahkan ya silahkan Bapak Ibu atau mungkin Pak Dwi Agus silahkan Pak Dwi Agus ya sampai kabung Pak mungkin dapat sesuatu Pak Dwi Agus mulai penonton pagi hari ini ya terima kasih selamat pagi maaf ini disambit tadi mungkin singkat saya ya di kerja kami memang sering didorong untuk kita selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan karena kalau kita masuk dengan kesembongan kita memang tidak bisa datang kepada Tuhan begitu itu yang kuasa satu minggu dua kali aja kalau setahun kan sekitar berapa ya hampir seratus hari ya tiga bulan ya itu aja nggak diterima tetapi yang merasa dirinya berdosa diterima sehingga sama dengan yang tadi bahwa kalau kita menghadap Tuhan baik memberikan persembahan atau yang apa memang dengan kerendahan hati Pak tapi bukan rendah diri tapi kerendahan hati itu dulu Pak makasih kristimberkai ya kristimberkai Pak Dwi Agus ya jadi apa apa kerendahan hati bukan rendah diri Pak ya beda ya memang kita butuh untuk datang Pak Tuhan ya sungguh-sungguh dengan hati yang terbuka yang lapang ya ini menarik sekali ya disini juga ada Pak Embang silahkan Pak Embang wah siap nih silahkan Pak ada satu Pak Embang siap berbagi bagiannya oke terima kasih Pak Sony terima kasih Bapak Ibu semua bagian tekst ini memang apa ya kalau kita tidak sungguh-sungguh mengerti apa maksud Tuhan Yesus bisa saja kita jadi melihat memang orang parisi inilah yang harusnya dibela gitu saya jadi teringat ketika mendengar bahan perlindungan ini tadi saya jadi berefleksi beberapa tahun yang lalu selama hampir 10 tahun saya melayani di komunitas bukan Kristen dan salah satu cerita yang saya sering bagikan kepada mereka adalah tentang teks ini lalu saya tidak mengatakan di awal bahwa ini adalah cerita Tuhan Yesus saya hanya menjelaskan ada dua orang yang datang beribadah ke tempat ke baik suci begitu yang satu doanya begini yang satu doanya begini menurutmu mana yang kira-kira akan berkenan atau yang akan diterima Tuhan dan mengejutkannya Bapak Ibu banyak orang mengatakan orang pertama saya tanya kenapa dia katakan dia rajin sembayang dia memberi dia memberi sedekah dia berpuasa dia melakukan ini dan disini saya lihat memang karena banyak orang yang menekankan apa yang saya lakukan itu yang penting jadi ritual-ritual ini hukum legalistik tetapi kemudian ketika saya jelaskan oh ternyata ini sebenarnya cerita ini berasal dari kitab suci dari alkitab saya bilang ini disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri dan yang justru dikatakan yang benar itu adalah orang yang kedua loh kenapa begitu lalu saya saya jelaskan bahwa disitulah bukan karena apa yang saya lakukan tetapi justru yang Tuhan kehendaki kita datang merendahkan diri mengaku kita berdosa baru mereka bisa mendapatkan pemahaman yang lebih apa ya sesuai yang diharapkan dari alkitab jadi memang walaupun orang parisi identik dengan kemunafikan tetapi kalau di teks ini secara khusus berbicara tentang kesombongan membenarkan diri anggaplah berasumsi dalam perumpamaan ini orang parisi ini memang melakukan semua yang dia lakukan tapi ternyata karena dia melakukan semua itu maka dia menjadi sombong itu bahayanya jadi ternyata ketika kita melakukan berbagai hal baik berbagai perbuatan-perbuatan yang baik itu bisa membuat kita menjadi sombong jadi saya berusaha memaknainya begini Bapak Ibu anggaplah kita bukan parisi bukan orang pemungu cukai lagi sekarang tapi kita sebagai orang Kristen yang memandang orang Kristen yang lain mungkin doa modernnya begini ya Tuhan aku bersyukur kepada-Mu karena aku tidak seperti orang-orang Kristen lainnya aku rajin melayani di gereja aku aktif bermain musik jadi song leader misalnya worship leader aku aktif di persekutuan kaum muda di kaum bapak kaum ibu aku rajin memberitakan injil aku sudah memenangkan banyak jiwa aku sudah bersedekah dan aku mensupport pelayanan gereja lokal aku bersyukur karena aku tidak seperti orang-orang itu dan memang semua itu dilakukan tetapi ujung-ujungnya kita menjadi berfokus pada diri sendiri jadinya bukan lagi berfokus kepada anugerah yang Tuhan berikan untuk memampukan kita tadi pagi waktu pagi-pagi saya mengantar anak sekolah saya sengaja memutar renungan ini lalu saya diskusi dengan anak saya di mobil itu gimana saya tidak intervensi biarkan dia dengar dulu setelah itu baru saya tanya dia gimana menurutmu baru dia tanya itu orang farisi itu apa baru saya jelasin sedikit dan saya tanya menurutmu doa mana yang kira-kira berkenan bagi Tuhan yang Tuhan kehendaki yang kedua saya jelaskan tentang pentingnya kita mengaku dan mengerti mengetahui siapa diri kita kita mungkin sudah melakukan berbagai banyak sekali perbuatan-perbuatan baik tetapi itu tidak lantas membuat kita bisa meninggikan diri di hadapan Tuhan tetapi kita harus selalu datang dengan sikap merendahkan diri karena semua yang kita lakukan itu bukan itu yang membuat kita diselamatkan tetapi hanya karena anugerah Tuhan Yesus Kristus saja demikian Pak Soni terima kasih ya terima kasih Pak hembang menyerupi dari satu sisi yaitu ada kesombongan yang terjadi oke baik disini juga ada yang lainnya Pak Seno ingin berbagi Pak Seno ya Pak Seno silahkan Pak ya Pak Seno Adi silahkan Pak Seno Adi ya pagi Pak silahkan Pak saya melihat pengantar dari renungan pagi hari ini ya pengantarnya disebutkan tentang orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah orang lain mungkin dari banyak yang disampaikan oleh orang Parisi yang mengatakan aku bukan perampok bukan orang lalim itu memang benar itu dilakukan termasuk ketika dia berpuasa seminggu dua kali itu benar tetapi mungkin ada satu kata yang membuat bermasalah dalam doanya ketika dia menyebut aku tidak seperti pemungut cukai ini begitu lalu mulai muncul pembandingannya disitu menurut saya sebab hemat saya ini kan semacam potongan doa kita tidak tahu rangkaian doa yang lengkap tetapi memang dalam teks yang kita temukan adalah itu doa semacam pengantar doa kita tidak tahu apakah nanti di tengah-tengah doa atau pada akhirnya dia mengatakan ampunilah aku orang berdosa ini tapi faktanya memang tidak begitu jadi kita hanya menerima penggalan doa lalu ada satu pernyataan aku tidak seperti pemungut cukai ini mungkin disitulah titik dimana ketika dia menjadi tinggi hati karena dia memandang orang lain rendah tetapi saya mengapresiasi apa yang keluar dari mulutnya ketika dia mengakui dan menyatakan bahwa dia sudah melakukan banyak hal mengapresiasi tentu bukan berarti menganggap dia benar mengapresiasi tetapi itu melihat bahwa ada sesuatu yang memang dilakukan dan dikerjakan kalau tidak dia tidak mungkin mengatakan itu dalam doanya karena doa itu adalah satu bangunan kesadaran bahwa saya sedang berhadapan dengan Tuhan yang Maha Kuasa karena saya berhadapan dengan Tuhan yang Maha Kuasa maka saya harus hati-hati menggunakan pernyataan atau menyampaikan sesuatu mungkin itu memang berangkat dari fakta dia melakukan banyak hal itu macam-macam tetapi lalu menjadi bermasalah oleh narator oleh penulis kitab yang menyebutkan bahwa dia sedang merendahkan orang yang berdoa bersama-sama dengan dia mungkin kalau kata-kata itu hilang doanya oke juga terima kasih terima kasih Pak Siana untuk berbagi pagi hari ini ya baik ya katanya itu juga ada Ibu Lilis bagai Biberan Redaksi silakan Bu mungkin ingin menyampaikan sesuatu Bu Lilis silakan Bu ya terima kasih Pak Sini terima kasih Pak Embang saya tertarik dengan Tuhan Yesus kan membandingkan dua orang gitu seperti tadi Pak Embang Tambun ya kalau misalnya kita enggak ngerti bahwa Tuhan Yesus itu membenarkan orang yang kedua gitu apa sebenarnya sikap kita Pak Eman Elia juga ini kan sudah membandingkan saya ada di posisi mana jadi saya membayangkan seandainya Tuhan Yesus itu enggak menyatakan bahwa orang kedua yang diperkenan saya akan berada di posisi di mana karena ternyata betul-betul Tuhan itu bukan melihat apa perbuatannya Tuhan mengatakan Tuhan tidak melihat apa yang bisa dilihat orang tetapi Tuhan melihat hati jadi disini yang benar-benar Tuhan lihat itu sampai jauh ke dalam intension atau motivasi yang terdalam dari orang itu dan itu enggak bisa dilihat oleh manusia walaupun seandainya saya memayangkan saya mengambil posisi sebagai si pemungkuk cukai belum tentu juga saya enggak sombong bisa-bisa itu juga menyembunyikan kesombongan saya seolah-olah dilihat saya orang yang rendah hati saya orang yang dekat dengan Tuhan dibandingkan dengan si farisi yang sombong jadi di dalam seolah-olah rendah hati itu bisa juga ada kesombongan dan rasanya kita harus benar-benar berhati-hati karena di posisi mana yang kita ambil itu Tuhan kembali melihatnya adalah keintensi kita jadi apa yang terdalam di dalam hati kita seperti orang farisi perbuatannya sebetulnya semuanya bagus perbuatannya benar enggak ada yang salah tetapi karena dia punya intensi tinggi hati makanya keluar kata-kata aku mengucap syukur karena aku tidak seperti semua orang lain aku tidak seperti si pemukun sukai itu kenapa kata-kata itu keluar karena tanpa sadar tanpa disadari intensi dia adalah dia mau menyombongkan diri membandingkan diri bahwa dia lebih daripada orang lain dan ini yang membuat Tuhan tidak berkenan bukan Tuhan tidak berkenan kepada perbuatannya tetapi karena apa yang mendasari motivasi dia yang terdalam itu jadi saya juga banyak sekali belajar walaupun perikop ini sudah sangat sering tetapi kembali lagi bagaimana Tuhan itu itu sungguh-sungguh mau bukan cuma perbuatan kita yang kelihatan yang bisa menutupi segala macam motivasi kita yang tidak benar tetapi bagaimana Tuhan itu lebih menekankan kepada keinginan kita untuk benar-benar dekat dengan dia dan memohon belas kasihan karena bagaimanapun kita ini gampang sekali jatuh ke dalam dosa terutama dosa motivasi yang tidak kelihatan ini gitu Pak Soni terima kasih ya terima kasih Bu Liris ya dari sendut pandang yang luar biasa pagi hari ini kita banyak belajar dan mendapatkan hal banyak ya tambahan juga ini ada dari Merado ya mari Pak Maikal Kasunso ya halo selamat pagi silahkan Pak ingin berbagi pagi hari ini Pak ya selamat pagi Pak Soni ya memang intinya kalau kita renungkan kenapa Tuhan bisa menerima ya doa dari hamba ini karena memang ketinggian hati dan kerendahan hati itu sikap dari masing-masing kita dalam berdoa bukan berarti doa orang Faris itu perbuatannya kan memang baik dia kasih persepuluhan dia menolong orang tapi sikap hatinya yang meninggikan diri itu ya jadi memang kita semua harus terus belajar untuk rendah hati ya dan tentunya juga harus di upgrade perbuatan yang baik perbuatan yang yang sesuai kehendak Tuhan itu saja Pak Soni ya biar terus kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang rendah hati Tuhan Yesus memberkati ya terima kasih Pak Michael dari Monado ya terima kasih buat seharinya kita jadi intinya juga butuh rendah hati ya ya saya masih ada dua kesempatan Bapak Ibu ya disini juga saya pengen Pak Hengki dapat satu Pak Hengki silahkan Pak Hengki ya ada Pak Hengki ya silahkan Pak Hengki ya terima kasih Pak Soni ya terima kasih Pak Heman buat bernuanya pagi ini saya itu mendapatkan bahwa kalau kita pengakuan dosa itu kan jadi seperti sesuatu yang legalistik ya maksudnya terbiasa kalau misalnya kita mau ibadah itu ibadahnya adalah pengakuan dosa tapi pagi ini saya dapat bahwa pengakuan dosa itu se-yogia spesifik dan karena kita memang menyadari bahwa dosa itu bukan sesuatu yang biasa sesuatu yang membuat kita jauh dari Tuhan dan karenanya perlu kita mengintensi dengan khusus dosa itu dan menyadari bahwa karena dosa itu kita tidak bisa ketemu dengan Tuhan dan bahwa karena anugerah Tuhan saja kita bisa dekat kembali dengan Tuhan dan punya relasi yang baik justru dengan relasi yang baik ini kita tidak memudahkan menyegelikan masalah dosa dan betul yang dibilang Pak Eman saya setuju bahwa mungkin saya juga belum mengkoreksi ketika mengakui dosa itu bukan sekedar saya berdosa Tuhan nanti setelah itu saya bisa ibadah kan pengakuan dosa bisa diikuti dengan kata layakan kami supaya bisa beribadah tapi lebih dalam sebenarnya saya harusnya menyadari bahwa saya tidak layak dan saya mohon Tuhan menolong melayakan saya dengan penuh belas kasihan itu saja Pak terima kasih Pak terima kasih jadi terus kita minta kelayakan dari Tuhan supaya dalam hidupan kita berbeda layakan disini juga ada Pak Yudhistira Saputra halo Pak selamat pagi Pak dapat susah bukan Pak Yudhistira Saputra silakan Pak pagi semuanya senang sekali saya bisa bergabung di komunitas Renungan Narian ini secara secara mata yang apa kita lihat pada saat ini banyak orang melihat bahwa yang pertamanya memuji Tuhan dengan segala sesuatu yang dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan tetapi yang kedua seberapa banyak kita mampu untuk melakukan yang kedua kita mungkin bicara mungkin mampu kita rendah hati tapi kadang-kadang kita akunya masih kuat seberapa banyak kita mampu melakukan kata merendahkan hati kita bicara mungkin mudah tapi untuk melakukan tidak semudah apa yang kita lakukan kita mungkin bisa jatuh bangun beberapa kali untuk rendah hati tapi kalau kita mempelajari siapa Yesus yang sudah memberikan contoh yang begitu indah kita akan mampu mengatakan bahwa hidup kita untuk Tuhan dan kita akan melakukan dengan satu kerendahan hati banyak kali saya terapkan di gereja tempat saya pelayanan dan seringkali di komunitas kaum bapak dan juga kaum pemuda saya katakan bahwa yang utama yang Tuhan inginkan bukan apa yang kita lakukan yang bisa dilihat secara manusia tapi yang Tuhan ini adalah hati kita bolehlah kita belajar untuk tetap berendah hati karena Tuhan melihat dengan kerendahan hati maka Tuhan akan menunjukkan suatu kasihnya kemuliaannya dan muji Tuhan bagi hidup kita bagaimana kita mampu untuk melakukannya saat kita mampu untuk melakukan dengan secara kerendahan hati orang akan melihat siapakah kita tanpa kita bicara bahwa Yesus adalah juru selamat kita adalah siapa tapi dengan sikap kita melayani dengan kerendahan hati orang akan melihat siapa kita dengan sedemikian kita sudah memuji nama Tuhan terima kasih perundungan ini sangat memberkati kita semua terima kasih Pak Yudistira sahabutra jadi kita ini bukan hanya cuma apa yang di ucapkan tapi bagaimana tindak laku kita sikap kita itu pentingnya itu sebagai cerminan sehingga orang melihat bahwa Kristus adalah kehidupan kita orang yang penuh rendah hati tidak sombong terima kasih ini menaik sekali ini berapa sudah banyak dapat sesuatu silahkan Bu Heru dapat sesuatu selamat pagi Bu Heru pagi Bu Heru pagi Bu apa kabar pagi Pak Soni selamat pagi Bapak Ibu semuanya yang dikasihi Tuhan maaf ini saya masih di Surabaya dan agak belum siap sebenarnya tapi saya terkesan ini Pak Soni terima kasih ya Pak yang 2 itu Pak Hemang sama Pak saya suka bingung ini 2 ya terima kasih untuk renungan pagi hari ini saya hanya ingin menyampaikan kata-kata ini yang saya betul-betul terkesan hanya oleh belas kasihan Tuhan saja maka kita terpelihara dalam Tuhan sebab kayaknya kalau boleh jujur boleh mengakui kita ini enggak lepas dari dosa kok tiap kali tiap hari tapi bukan berarti kalau Tuhan bilang kamu tak kasih melas aseh terus kita boleh semau-maunya atau boleh enggak apa-apa nanti habis ini dikasihi Tuhan kan enggak ya kita berusaha supaya tidak mengulang untuk berdosa membuat dosa yang sama jadi pengampunan dan belas kasihan Tuhan satu-satunya yang membebaskan kita dari segala dosa nah ini mengingatkan kita juga jangan terus ya wes wong diampuni enggak apa-apa wes berbuat dosa lagi tapi usaha itu enggak gampang loh ternyata khususnya untuk Galatia 522 yang poin sembilan ya wah itu penguasaan diri sepertinya kok mencakup semuanya yang di depan-depannya kalau bisa menguasai diri ya pasti yang lain-lain yang di depannya 1-8 itu ya bisa berhasil tapi justru kuncinya dalam sembilan itu kok nomor sembilan kalau buat saya itu Pak Sony jadi saya mengucap syukur diingatkan kembali Tuhan itu pelas AC tapi terus enggak bukan berarti kita ya sudah enggak apa-apa mau dikasih tak berbuat dosa lagi tapi perjuangan ya perjuangan setiap hari ya gitu Bapak Ibu terima kasih Pak Eman Pak Herman dan Pak Sony Pak Santo Budilis terima kasih Bapak Ibu selamat datang terima kasih Bu Yeru buat seringnya pagi hari ini ya jadi sekali lagi memang itu pengendalian diri jadi ininya ya ada pengendalian diri memang kita tahu Tuhan itu maha pengasih pengampun ya kita minta ampun diampuni tapi ingat kesihatan adil di balik itu pasti ada konsekuensinya itu yang menarik oke baik sama terasa waktu kita berjalan sudah menunjukkan di angka jam 9.50 ya mungkin kami silakan Pak Heman mungkin ngembangkan sesuatu Pak sedikit Pak dari apa yang tadi yang benar-benar renungan Bapak pagi hari ini sangat memberkati kami semua Pak mungkin Pak Heman ingin menyampaikan sesuatu singkat padat Pak jangan Pak Heman untuk mengakhiri acara ini ya sangat benar seperti Bapak Ibu sampaikan sikap hati itu sangat penting di hadapan Tuhan dan itu yang terus menjadi harusnya menjadi perenungan kita setiap apapun yang ingin kita lakukan yang kita pikirkan dan kita terus mengingat bahwa kita hidup ini adalah di dalam belas kasihan Tuhan sangat Tuhan itu sangat mengasihi kita dan oleh belas kasihnya yang sangat besar yang tidak ada habis-habisnya kita bisa terpelihara sampai saat ini terima kasih Pak Somi terima kasih Bapak Ibu terima kasih Pak Heman Elia yang mengatakan tadi bahwa kita hidup di dalam belas kasihan Tuhan jadi kita hidup di dalam belas kasihan Tuhan luar biasa ini ini harus kita ingat bahwa Tuhan begitu mengasihi kita ya sampai dia sendiri ya teman-teman langsung baik tamat rasa mungkin Bapak Ibu begitu banyak yang Anda ingin sampaikan tapi karena keterbesaran waktu kita menyudahi acara ini dan ya terima kasih Pak Heman Elia ya terima kasih Bapak Ibu yang sudah sharing ya kita akan bersama-sama masuk dalam doa sa'afaat dan mari kita bersama datang ber Tuhan di dalam meledot doa yang kita naikkan pada pagi hari ini sungguh-sungguh berkenan depan Tuhan dan Tuhan menjawab sabdoa-doa kita kami berserahkan untuk Bu Duyana untuk menaikan doa pagi hari ini nanti ditutup oleh doa berkat oleh Bapak Benita Susanto ya silahkan ya terima kasih Pak Somi terima kasih juga Pak Heman untuk kerenggungannya mari kita berdoa saya hantarkan Tuhan Bapak kami yang di surga kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bagaimana sikap hati kami ya Tuhan Oh Tuhan kami mohon terus Tuhan Engkau berikan kepada kami sikap hati yang hanya terpuju kepada-Mu Tuhan pada pagi hari ini kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan sebelumnya Tuhan kami juga mau mohon Engkau ampuni segala dosa kami Engkau layakkan kami sehingga kami boleh menaikkan dengan doa-doa ini ya Tuhan Engkau boleh berkenan terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan dan pada pagi hari ini secara khusus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan Indonesia yang kami cintai ini Tuhan kami mau menyerahkan juga untuk para pemimpin bangsa kami ini Tuhan dari Bapak Presiden sampai ke pemimpin daerah-daerah kiranya Tuhan Engkau berikan hikmat kebijaksanaan di dalam pemimpin kami menjalankan roda pemerintahan ini ya Tuhan sehingga negara kami ini Tuhan boleh Engkau berkati dan semuanya boleh berjalan dengan baik terima kasih Tuhan kami juga mau berdoa untuk satu jam bersama renungan harian ini ya Tuhan Tuhan kami mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan kiranya Tuhan boleh pakai acara satu jam bersama renungan harian ini untuk memberkati para pembaca renungan harian dan untuk para peserta yang bergabung dengan acara ini ya Tuhan sehingga dapat meningkatkan iman dan kepercayaan serta dapat juga menyegarkan untuk iman kami semua ya Tuhan terima kasih Tuhan kami juga mau berdoa secara khusus untuk kesehatan Pak Heman oh Tuhan kiranya engkau terus berikan kekuatan dan semangat sehingga Pak Heman boleh terus sehat dan boleh menjalankan tugas serta pelayanannya ya Tuhan terima kasih kami juga berdoa untuk Pak Sony yang yang saat ini kurang enak badan Tuhan kiranya Tuhan berkati berikan juga kekuatan dan kesehatan pulihkan kesehatan Tuhan melalui obat-obatan dan makanan serta minuman yang dimakannya ya Tuhan sehingga Pak Sony boleh kembali juga pulih dan menjalankan tugas tanggung jawabnya kembali ya Tuhan terima kasih kami juga berdoa untuk kesehatan kami semua dan keluarga kami kiranya juga Tuhan berkati kami dengan kesehatan yang dari engkau sehingga kami boleh dengan kekuatan yang darimu juga menjalankan tugas tanggung jawab kami terima kasih Tuhan doa ini hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur amin Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera amin amin terima kasih Ibu Duana terima kasih Pak Punto yang doa pada hari ini yang mari kita bersama-sama kenakan pujian setelah itu syukur pada Tuhan kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini kita bersama-sama dengan pujian ini sebagai syukur kita kepada Tuhan kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas sehingga daerahku dan kiranya terima kasih berlimpah-limpah sehingga sehingga kesakitan tidak menindah aku berlimpah-limpah berlimpah-limpah di dunia Tuhan selalu menyertai kita sepanjang hari ini dan memberikan kekuatan budi bagi kita dan berikan kekuatan kekuatan berlimpah-limpah 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 dan memperluas berlimpah-limpah daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada melapetaku sehingga kesakitan tidak menimpa aku kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan memperluas jangan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada melapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku Tuhan mendengarkan dan menjawab du aku ya seperti Bucani mengatakan kiranya Tuhan memberkati kita dengan berlimpah-limpah ya asal kita taat dan setia kepada Tuhan dan saya kena percaya Tuhan memberikan terbaik dalam kehidupan kita kita juga seharusnya terbaik buat Tuhan ala kita ya terima kasih buat Bapak Herman yang sudah menyampaikan pagi hari ini renungannya dan ini menjadi berkat buat kita semuanya kami rindu terus berkarya Pak untuk kembali nama Tuhan kami menanti untuk terusan-terusan selanjutnya Pak yang memberkat kita semuanya terima kasih Pak Herman ya masih lagi terima kasih buat semua Bapak Ibu pada hari ini Tuhan memberkati semuanya sampai berjumpa selamat beraktifitas terima kasih terima kasih terima kasih